Halo Sobat Kornak, Salam Kornak, komunikasi aku dan kamu Gimana kabaran hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki Dan untuk Sobat Kornak kalian yang senang sakit, mudah-mudahan luka semua dan diri akan penyakitnya Amin, amin, nyaro balam Bahagia sob saya, sob Tadi pagi saya itu nimbang sob ya Berat badan saya itu sudah berkurang 8 kg sob ya Saya semenjak diet, saya itu diet di tanggal 9 September Berat awal saya itu, itu 127 kg Menurut hitungan kalkulator fitness Itu saya mengalami OB tahap 2 Jadi ada obesitas-obesitas, obesitas pertama, obesitas kedua, obesitas ketiga dan keempat Saya itu obesitas kedua Sudah hampir 2 minggu ini saya melakukan diet ketak dan olahraga Sebelum video ini kita kupas bareng-bareng seperti biasa Dukung channel ini Klik tombol like Subscribe Komen di bawah Dan nyalakan lonceng isop Satu, dua, tiga Terima kasih Paturnum Ini kemungkinan agak panjang sih, sob ya, videonya Karena saya ingin cerita sedikit, sob Tinggi berat badan saya itu 180 cm Umur 41 tahun Si mudah tergantung, sob Berat badan tertinggi Saya di bulan ini adalah 127 km Eh, 127 km? 127 kg, sob Astagfirullah Sedang bahagia Kelihatan leher saya nggak, sob ya? Kemarin tuh begini, sob Nggak ada lehernya, sob ya Saya nggak tahu nih Dari 8 kg ini turunnya di mana? Di pipi? Di sini? Apa di... Mana? Saya nggak tahu Ya, tapi yang jelas Celana saya udah mulai longgar Baju saya juga sudah mulai longgar Target yang saya tentukan adalah 80 kg, sob Tapi saya nggak buru-buru, sob ya Bang Ngapain sih diet? Nah, ini ngapain diet ya? Umur sudah tidak mudah lagi, sob ya Sudah memasukkan usia 40 tahun Ya, saya tuh nggak ingin di hari tua saya itu obesitas, sob Makanya saya mulai menurunkan berat badan saya Apa aja sih bang yang dilakukan, man? Bisa turun 8 kg Ini ada beberapa cara yang saya lakukan, sob ya Tapi tolong jangan ditiru, sob ya Karena diet saya ini belum tentu cocok buat kalian Ya, karena beda usia, beda jenis kelamin Beda berat badan, beda tinggi, dan beda semuanya Jadi, saya cuma meng-share apa yang saya lakukan Don't judge, panasih, ya Jadi gini Pertama, saya melakukan diet UCD Yang pernah viral dilakukan oleh abang saya Bang Deddy Purbusier Saya itu melakukan UCD, sob ya Di minggu pertama dan di minggu dua Dan jam tayangnya Saya itu di minggu pertama itu melakukan puasa Jam makannya itu ya Jam makannya itu selama 6 jam Silahkanlah kalian searching lah Dimana sih UCD Saya nggak mau menjelasin secara detail ya Apa itu UCD Terus, di minggu-minggu ini Saya melakukan UCD itu hanya Jam pasannya itu 24 jam, sob Jadi, saya hanya makan satu kali Dalam satu hari Yaitu, bulan saya makannya itu jam 12 siang Nah, kalau nanti jam 12 siang Apa yang saya makan, nanti kita sesama-sama Jam 12 siang saya makan, sob ya Nah, tapi saya menghitung kalori saya, sob ya Nah, kalori saya itu, atau BMR saya, atau apalah istilahnya Saya kurang paham hari, bukan alam medis ya Saya itu dalam satu hari Dengan berat badan segini, dengan tinggi segini, dengan umur segini Saya itu memerlukan kurang lebih 2500 kalori Banyak Akhirnya, saya putuskan cut, sob Hanya sehari itu 1500 kalori, sob Saya cut itu 1000 kalori, sob Ya, dalam satu hari Tapi, saya melakukan UCD juga Jadi, UCD dan mengurangi kalori yang masuk Lalu, yang kedua, saya itu melakukan olahraga, sob Setiap hari saya melakukan olahraga, minimal 30 menit Apa yang dilakukan oleh saya, yaitu adalah jogging Ya, bisa dilihat di sini nih, sedang lagi jogging Ya, di awal-awal berat, sob Namanya juga menggendong 8 galon So, setiap galon digendong Buat satu berat, sob Sampai kaki saya itu tidak bisa jalan, sob Ya, di hari pertama saya melakukan jogging Tapi, di minggu kedua ini Saya sudah rutinitas Setiap 2 hari sekali saya melakukan jogging Minimal 30 menit Itu saya sudah berhasil tidak berhenti-berhenti, sob Ya, jogging, sob Saya selamat 30 menit Ya, lari-lari kecil, sob Lari-lari kecil, sampai keringat jam 5 pagi Belum berangkat kerja Terus Apa aja sih bang yang perlu dipersiapkan untuk diet ini Untuk melakukan berat badan yang pertama adalah Niat Bisa niat untuk bisa turun di 80 kilo Terus yang kedua Konsisten Jadi tidak tergiur dengan makanan-makanan yang lezat Yang ketiga adalah dukungan dari keluarga Kemungkinan teman Ya, ada ajalah Teman Bang Yang kecil jempolnya doang Yang kecil jempolnya doang Padahal saya sudah turun 8 kilo Belum kelihatan Ya, mungkin ya Nanti kalau sudah turun 20 kilo, 30 kilo, baru kelihatan Nah, ini adalah foto saya, sob Ya, before dan afternya Yang sedihatinya agak kempok Memang, sob Kurang segar ya Gak apa-apa lah ya, sob Ya, gila-gila Tempok tapi sehat Terus ini adalah Saya waktu nimbang pagi hari ini Saya punya cerita lucu, sob Jadi di awal itu Saya itu nimbang Berat badan saya 125 kilo Tapi pakai pimbangan yang jarum Nah, saya itu kan ini menurutkan berat badan Saya ingin tahu progresnya perhari itu turun berapa ounce Dengan timbangan jarum itu kan tidak bisa menunjukkan turunnya berapa ounce Atau berapa kilo ya Akhirnya saya membeli timbangan digital Nah, ternyata setelah saya membeli timbangan digital Itu berat saya gak salah, sob Ya, saya ditimbang itu di timbangan jarum Itu berat saya udah turunnya 5 kilo Itu berat saya 120 kilo Setelah saya timbang menggunakan digital Itu berat badan saya 122 kilo Ini kemungkinan pernya udah gak bisa Gak bagus ya, sob ya Karena kan udah lama juga nih yang timbangan jarumnya Kurang lebih dari 5 tahun, 6 tahun lah Kemungkinan udah gak bagus ya Gak presisi lah Terkejut saya sob, bener-bener saya nak 2 kilo Ternyata emang timbangannya gak sama Antara yang jarum sama yang digital Nah, apa yang saya siapkan Yang pertama adalah saya membeli timbangan digital, sob Nah, ini murah-murah sob ya Karena, di scale Saya beli di online harganya 60 ribu Ini bisa menimbang sampai 180 kilo Jadi, kalian yang ingin mendengar berbadan Belilah yang murah 60 ribu lah Bisa sampai 180 Yang kedua, saya itu karena menghitung kalori saya setiap masuk Ada berapa kalori di hidup saya Jadi, saya membeli timbangan makan Seperti ini Seperti ini Nah, kalian gak bisa ngira-ngira Nasi 100 gram itu berapa? Terus misalkan ikan tongkol 100 gram itu berapa? Akhirnya saya membeli digital makan Yang pakai jarum Kalau lebih alhamdulillah Tapi saya bisa turun Nah, ini murah sob Ini harganya kalau gak salah 50 ribu 50 ribuan lah Tapi ini saya ngambil punya istri saya Saya nyariin Timbangan kue mana? Di mana saya hampir? Gak apa-apa lah Demi sehat ya sob ya Aduh Ada-ada aja Nah, dua alat ini cukup ya sob ya Untuk bisa mengetahui progres penurunan berat badan saya Mudah-mudahan saya dapat tetap semangat Dan bisa menurutkan badan saya Lebih baik Secara konsistik Ini bukan sprint Tapi maraton sob Memerlukan waktu Saya dengan tiba-tiba kan gak gede seperti ini sob ya Tiba-tiba kan hidup ini kan udah bahkan bertahun-tahun sob Masa pengen turun tubuhnya Secara instantal Untuk kesehatan Ini udah jam waktu makan saya Pengen tahu jam makan saya seperti apa Kita saksikan barang barang sob Cipro